Koda! Ha haaa! Keren! 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 Wey! Ha haaa! Joss! Sip! Ha ha ha! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Hasan di sini. Kita berjumpa lagi di channel Hasan Pelupa. Oke teman-teman, jadi saat ini aku sedang berada di kawasan Cobantalon ya. Yang belum lama ini dibuka lagi untuk umum. Nah, untuk video aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat di sekitar kawasan Adventure Jeep Cobantalon. Oke, wah ternyata di sini suasana sudah cukup ramai teman-teman. Nah, kita di sini akan melihat atrasi dari teman-teman yang suka ala raga motor thrill ya, atau motocross dan juga Jeep. Namun saat ini masih cukup sepi teman-teman. Kita nikmati suasana dulu ya. Nah, ini ada Mas Jarto ini. Oke, kita coba lihat-lihat dulu teman-teman. Kita menikmati suasana yang ada di sini. Pak! Nah, karena saat ini masih belum ada motor thrill yang turun, ataupun belum ada Jeep yang turun. Untuk lokasi sungainya dipakai untuk mandi atau bermain air sama anak-anak ini teman-teman. Nah, ini minggu pagi teman-teman. Jadi suasananya cukup ramai ya di sini. Wah, biasanya cukup seru di sini teman-teman. Namun mungkin karena saat ini masih cukup pagi ya, jadi hanya terlihat para pengunjung yang berwisata ke sini saja. Nah, di kejauhan sana juga terlihat banyak para penggiat sepeda atau quest ya. Namun mereka masih sedang istirahat sambil menikmati pandangan kalam yang ada. Oke, ternyata masih sedih teman-teman. Belum terlihat ada orang-orang yang bermain motor thrill maupun Jeep di sini. Nah, karena suasananya cukup indah, tempat ini banyak dimaklakan oleh para pengunjung dan wisatawan ya untuk berwisata. Nah, ini sambil menikmati suasana alam yang masih sangat alami teman-teman. Wah, mau dilapai kelihatan. Wah, ini kalian lihat ya keseruan dari anak-anak yang bermain air di sini. Ini ada lagi yang main-main teman-teman. Jadi seperti ini ya, jika kalian berkunjung ke tempat ini kalian bisa membawa anak-anak kalian atau ke penakan atau yang lainnya ya yang bermain air di sini. Seru juga kok. Wah, ini masih belum ada ya yang terlihat. Saya mau mencoba jalur ini untuk bermain Jeep dan thrill. Terus, kita tunggu sebentar teman-teman. Akibat konten ini, Bu. Oke, ini pengundingnya semakin banyak teman-teman. Nah, ini sepertinya rumahnya dari sekolah. Ini ada lagi pengunding dari keluarga teman-teman. Jadi memang seperti ini suasananya pada saat minggu pagi di kawasan Jepang Talon ini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Video kita mulai lagi. Dan di sana, di kejadian sana sudah mulai terlihat ada beberapa motor modifikasi thrill ya yang mulai datang ke lokasi ini teman-teman. Nah, kita akan coba melihat apakah mereka akan melakukan aksinya di sini. Ternyata mereka kembali masuk ke hutan teman-teman. Hahaha, ketipu. Saya pikir mau main air juga di sini teman-teman. Ternyata mereka mau mencoba mengeksplor alam hutan yang ada di kawasan Jepang Talon ini. Nah, kalau gitu kita melihat taksi anak-anak ini aja teman-teman. Hahaha, seperti itu ya. Nah, ini semakin siang semakin banyak anak-anak yang bermain di sini teman-teman. Nah, memang air adalah tempat kesukaan ya untuk anak-anak bermain-main. Terusnya di sungai ini karena memang nggak semua tempat ada sungainya teman-teman. Jadi, mumpung ada kesempatan mereka nikmati suasana dengan bermain air seperti ini. Nah, ini seru rek. Nah, untuk masuk ke lokasi sungai ini sendiri gratis teman-teman. Ya, jadi karena itu pula di sini banyak dikunjungi oleh anak-anak yang ingin bermain air. Nah, ini apa yang gerak? Wah, mereka berkreasi dengan batu-batu kali teman-teman. Nah, seperti itulah keseruan mereka teman-teman. Halo, dari mana dik? Oh, batu air. Sekolahan tak ke sini. Teman-teman kampung ini. Ini teman-teman di kampung aja. Oh, ini mumpung libur sekolah ya. Kamu namanya siapa dik? Vira. Sekolah di mana? Oh, Ustana Ulum. Teman-teman. Oke, seperti itu ya keseruan dari mereka. Hahaha. Oke. Nah, itu adalah petani yang baru pulang dari ladangnya teman-teman. Di kejauhan sana ya. Nah, sementara yang jauh di sana semakin banyak juga warga yang datang ke sini teman-teman. Nah, itu ya. Semakin seks semakin tamai teman-teman. Gak ya. Nah, ini sepertinya para pengunjung ini kita mencari lokasi untuk menggelar stiker ya mungkin untuk makan siang atau gimana ya. Nah, ini berang ke sana teman-teman. Nah, semoga kalian bisa melihat ya di kejauhan sana ada jeep berwarna merah ya. Nah, kemudian mereka nanti lewat sini teman-teman. Jadi kita bisa melihat keseruannya ya. Nah, sementara di kejauhan ada anak-anak yang bermain sepeda teman-teman. Keren, keren, keren. Nah, itu jeepnya teman-teman. Oke. Ya, selain banyak destinasi wisata di kawasan Jopantalon ini, ini merupakan salah satu titik lokasi yang cukup seru teman-teman yang banyak digunjungi oleh wisatawan karena memang menyaksikan suasana liburan yang berbeda ya. Jika lainnya ada tempat-tempat untuk foto selfie, di sini adalah tempat untuk berpetualang teman-teman. Oke, semakin terlihat teman-teman untuk jeepnya. Nah, itu. Hahaha. Keren. Weh, kita minggir lagi. Bisok runganya sepeda. Ayo, minggir lagi. 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 Nah, ini karena masih banyak anak-anak emang di sini teman-teman. Jadi, jeepnya sementara berhenti menunggu mereka selesai bermain. Kemungkinan seperti itu. Ayo, minggir lagi. Ayo, minggir lagi. Keren ya, rungan-rungan ya. Entah ya, itu berapa ya harganya jika ingin berpetualang menggunakan jeep di kawasan ini. Nanti tak carikan informasinya teman-teman. Nah, sementara yang di sana ada 2 motor trail teman-teman. Nah, ini lagi ngegur lagi kira. Yuh, yuh, terus. Haha. Sip. Hahaha. Oke, kita balik lagi teman-teman. Nah, di sana ya. Jadi, seperti itulah teman-teman seruan wisata di kawasan Cobantalon ini teman-teman. Nah, ada wisata S-Pen terjibnya juga ya. Jadi, nggak cuma teman-teman foto-foto selfie-nya saja. Sehingga ingin melihat untuk warna wisata lain di kawasan Cobantalon ini. Kalian bisa melihat di video-video aku sebelumnya teman-teman. Oke, karena ini juga baru dibuka ya kawasan Cobantalon ini. Karena sebelumnya sempat ditutup. Atau padanya pandemi. Aku akan nantinya di video terpisah saja ya. Aku buatkan video terkait suasana terkini di kawasan Cobantalon. ini. Nah, ini Rp-nya gurmennya. Tapi apa ya kira? Bisa nya untuk penutup dari adventure-nya. Jirnya kan ngebut di sini teman-teman. Di tepat di atas air ya. Wah, sementara sepeda sing liwat. Hehehe, cipai kesewen. Ayo wis! Dan ket mawis! Oke, sepertinya ini sudah mulai siap-siap teman-teman. Chip-nya ya. Keren, keren, keren. Nah, kita akan lihat sekali lagi teman-teman. Bagaimana aksi dari chip ini ya. Nah, ini akan betah-betah balik teman-teman chip-nya. Kita akan lihat lagi ya. Wah, sementara di jalan-sana banyak motor thrill, teman-teman. Di dalam hutan yang sudah mulai keluar ya. Nah, semoga kita nanti bisa melihat juga keseruan dari motor-motor thrill-nya, teman-teman. Hehehe! Joss! Ini adalah sesi untuk pengambilan foto sebenarnya, teman-teman. Untuk kenangan-kenangan bagi wisatawan yang berwisata adventure chip. Oke, sekarang kita melihat banyak motor thrill yang lewat sini, teman-teman. Lagi. Oke, coba lihat yang lain, teman-teman. Seru. Seru juga ya, ternyata. Oke, coba. Cek, cek, cek. Tuh, ya tril-tril itu ya, Rek. Cek, cek. Cek, cek. Oke, masuk. Cek. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik agak memikir sedikit, ya. Wah, itu di sana banyak thrill yang baru keluar hutan, teman-teman. Jadi memang seperti itu, suasana asli di lokasi adventure Jeep Copantalon, teman-teman. Wah, sayangnya cuma nyebrangkai gini-gini. Oke. Oke, kagak dari Bapak, sorry-an. Ibu baru kita ke belakang dulu dah, Bu. Biar kelihatan nanti mau difoto ya. Oke, 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 yuk. Yuk. Seru kan? Ibu, nanti ada. Nah, bagi kalian yang ingin berbitata ke Kota Batu, bisa mencoba, ingin menikmati adventure di kawasan Jeep Copantalon ini, teman-teman. Selamat ya, kita abu botong dulu. Oke, ini adalah rambungan terakhir, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya sudah cukup ya. Untuk video aku kali ini sepertinya sudah cukup panjang. Kalian juga sudah menikmati seperti apa suasana wisata di kawasan adventure Jeep Copantalon ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Di video yang membahas tentang suasana terakhir di kawasan wisata Copantalon setelah dibuka lagi untuk umum. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian tetap sehat selalu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!